Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Dino baik teman-teman kita masuk ke video episode 9 tema kita kali ini adalah membahas insert data dan state oke kita lanjut ya nah untuk ini studi kasus yang ingin saya angkat adalah membuat sign up user atau mendaftarkan user gitu nah ini formnya kurang lebih seperti ini kemarin sudah kita bikin ya di video edisi 4 nah nanti kita lanjut sampai ke database nya oke ini langsung saja ke konsepnya nah nanti aplikasi yang kita buat itu kita banyak memainkan di controller model dan router ya ini sedikit potongan program di routernya jadi disini saya sengaja menghadirkan hal yang sedikit berbeda ya disini ada metode get sama push sementara ini get sama push ini linknya sama atau routernya sama ini beran ke daftar ini yang push ke daftar juga ya kemudian ini function nya juga satu satu function function sign up ini nah nanti function sign up ini bisa melayani dua yang pertama adalah menampilkan form nya seperti yang di video episode 4 kemarin kemudian di dalam function yang sama juga ada fasilitas untuk menyimpan data ke database atau pakai metode push gitu ya nah potongan scriptnya kurang lebih disini jadi ini satu function tapi diakses dari dua apa namanya dua link yang berbeda ya gitu atau dua rute yang berbeda nah kemudian dari sini ketika nanti apa datanya bisa diambil maka data itu bisa disimpan ke database nah berarti kita di modelnya kita menambahkan sebuah function baru yang namanya function insert nah itu kira-kira sedikit pengantarnya oke kita langsung praktek ya nah di awal ini berarti kita perlu buka pgadmin dulu localhost pg-4 ya oke ini pgadminnya sudah kebuka tinggal kita login ya saya pakai ini usernya postgres add localhost terus passwordnya ya dan login oke sudah bisa login nah tinggal kita bikin tabel user di di database-nya kemarin kan kita sudah punya database db underscore block ini di bagian di bagian skema di sini kemudian di bagian tabel di sini nanti kita tambahkan tabel user kita klik kanan y terus tabel ini ya oke kemudian ini nama tabelnya kita kasih nama tbl user kita saja tabel user kemudian kolomnya ini kita definisikan kita tambahkan saja di sini yang pertama ini kita bikin apa username dulu ya username kemudian tipe datanya ke varian karakter saja karakter varian yang ini ya karakter varian kita isi berapa ini 50 saja ya kemudian ini not null kita set primary karakter varian 50 oke kita lanjut tambah lagi ini apa nama lengkap full name ini kita isi karakter karakter varian yang ini ya karakter varian yang ini bukan yang re ini tapi yang ini yang karakter varian saja ini ya ini kita isi berapa ini 100 tidak boleh null kemudian tambah lagi password nya pas bd itu saja nah untuk pas bd ini ini karena kita pengennya pakai text pakai md5 nanti jadi di enkripsi passwordnya di enkripsi pakai md5 maka tipenya ini kita bikin text yang ini ya bukan yang re yang ini nah itu saja terus password ini tidak boleh null oke susunannya seperti ini selesai ya kemudian kita simpan oke selesai bikin tabelnya kemudian kita coba insert data di tabel user ini klik kanan kemudian script insert yang ini klik insert proses nah seperti ini coba ini kita isi username saya isi email saya saja berarti apa ini echo at email .com misalkan gini ya terus full name saya isi echo ini ya kemudian password saya isi md5 ini kurung ini terus passwordnya apa nih sdqwe gitu saja ya nah seperti ini terus kita tes sedusi nah sudah successfully kalau kita tampilkan pakai select kita eksekusi nah sudah muncul username echo hgmail.com full name echo heri password nah ini panjang ini ya jadinya sdqwe munculnya seperti ini oke setelah ini kita langsung ke coding ya oke ini script kita nanti yang akan kita ubah itu di awalnya di rute .ts ya kemudian di controller nya di block ts kemudian pg model di modelnya ya kemudian tidak lupa di sini di sql.ts nah ini perlu kita tambahkan nanti kemudian apalagi di form nya kemarin kan sudah kita bikin ya sampai di episode 4 di ini signup.ts nah yang ini oke kita mulai dulu dari mana ini dari rute ya dari rute nah tadi di slide kan yang kita ubah ini ini slash daftar ini lari ke function signup ya nah yang di episode 4 kemarin kan saya bikin rute tipenya metodenya post kemudian url nya ke simpan user ini ya ini kita rubah kita samakan ini rutenya ke daftar nah seperti ini kemudian function save user kita rubah menjadi signup signup ini ya kita samakan dengan yang dengan yang yang ini oke karena tadi di post nya ini kita rubah maka di signup .ecs ini juga perlu kita ubah ya kita kembali ke signup ini ini kan yang simpan user ini sudah tidak kita pakai ya kita ganti apa tadi daftar kan ya daftar sama dengan yang di rutenya sini ya ini daftar seperti ini oke ini kita simpan dulu yang signup .ecs nya selesai sampai disini kemudian rutenya sudah terus kita ke blog.ts nah oke kemarin kan kita sudah bikin fungson signup ya scriptnya seperti ini kemudian ada satu fungson lagi save user scriptnya seperti ini oh ya untuk script ini script ini ya kalau kita jalankan di deno versi 1.3 ke atas apalagi yang baru ini kan 1.4 ya script ini sudah tidak bisa berjalan script ini yang bagian ini request body ui request body ini ini hanya bisa jalan di deno versi 1.1.3 ini kebetulan dulu saya bikinnya di versi 1.1.3 nah ketika deno di update di upgrade ya ke versi 1.3 bahkan yang baru 1.4 maka ini akan memunculkan internal server error itu kira-kira ya nanti kita perbaiki disini di function ini nah kita fokus ke sign up kita fokus ke sini nah di sign up tadi kan kalau menurut ppt-nya kan kita ini menyediakan apa namanya fasilitas untuk menampilkan form sign up ejs-nya berarti yang ini kita panggil gitu ya kita taruh disini nah kemudian di function yang sama di sign up ini juga melayani push data gitu jadi melayani pengiriman atau menerima data yang yang dikirimkan dari browser nah karena ada dua apa namanya dua kinerja yang berbeda maka disini perlu ada pengecekan dulu di paling atas ini kita tambahkan f dulu gitu nah bisa kita cek gini kalau yang apa namanya yang nerima data pake push ini kan bisa pake ini ya bisa pake request ya di video yang keempat kemarin kan sudah ada ini f request gitu titik s body gini terus ini dikasih kurung gini tapi ini apa namanya request ini harus kita definisikan disini dulu ya ini kan baru hanya ada respon kurang kurang satu request tambah disini kemudian disini juga ditambahi request datanya kita bikin ini nah tidak error ya nah ini logikanya kalau tidak ada post berarti request dot hash body ini nilainya false gitu ya nilainya false nah kalau nilainya false maka ini ditampilkan yang ini yang ini yang ini kurang blocknya yang ini kita taruh di sini nah gitu ini logikanya kalau oh sorry berarti logika saya kebalik kalau tidak ada request hash body maka tampilkan form sign up hcs gitu ya berarti disini seharusnya saya kasih tanda seru gini nah ini berarti logikanya kalau request hash body itu nilainya false atau not request hash body berarti tampilkan sign up hcs gitu ya logikanya gitu nah else ini else kalau ada request hash body berarti ada post ya baru dijalankan yang script yang save user ini gitu berarti yang save user ini ini saya pindah gitu ya saya pindah saya cut aja saya taruh disini nah gitu aja sebenarnya saya pindah ya oke berarti yang save user ini sudah gak terpakai gitu boleh dihapus ya ini kita hapus aja ini karena kan kita gak pakai ya kita hapus kemudian ini save user ini juga gak dipakai ini kita hapus gitu ya terus ini kita perbaiki nah ini script yang saya katakan tadi ini gak bisa berjalan lagi di versi 1.3 ke atas apalagi versi 1.4 ya ini sudah gak bisa jalan nah ini biar bisa jalan ini perlu kita modif kalau di 1.3 titik kosong ke atas itu gini scriptnya ini request hasbody tambah value belakangnya gini kemudian kita bikin satu variable lagi saya bikin konstanta apa ini parser data gitu ya parser data ini saya pakai fasilitas url set param yang ini baru ini kita isi body gitu nah ini yang apa ngisi nama lengkap ngambil dari full name ini ini enggak enggak bisa begini lagi gitu ini tinggal kita isi atau kita ganti parse data itu aja yang ini juga sama ini parse data kemudian ini parse data nah kurang lebih seperti ini scriptnya ya jadi totalnya di function sign up ini kita perlu nambah ini yang pertama tadi saya nambah request disini biar konteksnya tidak hanya respon ya kita akan juga membaca request juga ini ini juga saya tambah kemudian saya melakukan pengecekan disini saya ulangi lagi ya logikanya kalau function sign up ini ada ada request hasbody berarti ini statusnya true ya berarti yang jalan ini gitu kalau ada request hasbody berarti ada post kalau enggak ada post berarti not request hasbody berarti yang jalan ini itu kurang lebih logikanya ya ini sementara kita testing dulu ya ini saya simpan terus routernya ini saya cek lagi nah ini ada error save user tidak dikenali ya ya karena tadi saya hapus nah ini kalian lah dihapus ya ini oke saya simpan kemudian saya jalankan perintahnya di non ya kan run minus 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 net minus minus low read apa app .ts ini kan oke kita tunggu sampai start oke sudah muncul service berjalan di port 8000 nah kita buka browser testing ya saya buka tab baru kemudian localhost localhost titik 2 portnya 8000 kan ya 8000 localhost titik 2 8000 oke muncul seperti ini kemudian saya ke sign up ini bisa anda lihat ini di bawah ya muncul localhost titik 2 8000 slash daftar ya kan berarti dia ke daftar ke router daftar oke saya klik ya nah ini ini muncul apa form sign up belum sampai ke database ya ini masih ngetes aja coba ini saya isi nama lengkap misalkan ekoheri susanto ya kemudian nama user saya isi email saya ya ekoheri at gmail.com misalkan ini ya passwordnya sembarang 1234 misalkan ya kemudian saya klik sign up nah ketika di sign up maka dia bisa gak lari ke post tadi ya coba saya klik nah ini itu sudah benar ini data yang di post ya kan nama ekoheri santo apa ini nama user username ekoheri gmail.com kemudian passwordnya 1234 ya berarti script ini tadi kembali ke sini ke blog.ts berarti script ini tadi ini sudah jalan ya kan gitu termasuk menampilkan data ini juga jalan ya kan oke kita lanjutkan untuk menyimpan data ke database ya berarti langkah selanjutnya kita siapkan skl nya dulu yang perlu kita modifikasi adalah ini skl.ts nah kita nambah ini kalau kemarin kan kita hanya membuat select aja kan ya yang insert kan belum pernah kita bikin sekarang kita tambahkan satu script insert ya caranya begini aja tskl terus ini kita kasih identitas apa nih ins user gitu aja ya maksudnya insert user kita kasih sama dengan terus petik jangan lupa titik koma paling belakang sini nah kemudian kita definisikan skl nya kalau untuk insert itu kan perintahnya gini insert intu ini kan terus nama tabelnya apa di tbl user kan ya kemudian ini build nya build nya tadi apa kita lihat aja kalau lupa disini di pgadmin nya oke kita cek ya nah ini build nya ada tiga ini daripada saya ngetik kita copy aja ini saya copy saya taruh sini ya username kemudian apalagi tadi full name saya copy lagi taruh sini kurang satu ya sama pass wd saya copy taruh disini nah ini build nya sudah selesai kemudian ditambah value nah ini baru value nya apa nah kita bisa samakan dengan ini ya template nya ya kita tinggal gini aja kasih dollar 1 dollar 2 dollar 3 gitu hanya saja password nya ini kan kita maunya kan pakai md5 ya message 35 gitu ya makanya disini ditambahnya di apa di depannya dollar 3 ini bisa kita tambahkan md5 kurung ini nah berarti nanti password nya akan di enkripsi menjadi md5 di post grey nya gitu ya kira-kira ya oke ini ada yang kurang gak oh belakangnya kurung kurang koma sudah gitu aja pskl nya sudah selesai kita simpan ya kemudian kita buka pg models nah ini kemarin yang sudah kita bikin function select ya nah sekarang kita tambah satu lagi function insert ya berarti gini aja export asynchronus function insert gitu ya kemudian ini kurung gini aja nah parameter parameter yang kita butuhkan itu mirip seperti select berarti kita bikin apa gry tipenya adalah query config ini kita gak usah pakai ini ya pakai re karena insert nya hanya satu tadi hanya satu baris maksudnya ya nah kemudian ini bisa kita tambahkan ya seperti ini seperti yang select ini mirip sekali mulai dari sini connect ini ya ini kita taruh di sini ya kemudian tabel ini juga kita copy taruh sini kemudian kita bikin satu variable lagi ini apa namanya hasil ini ya kita pakai yang ini aja nah taruh sini oh ini error kita tambahin let hasil tipenya adalah query result ini langsung kita eksekusi kemudian kita tutup koneksinya berarti yang ini nah kita taruh kita gak ngetik banyak-banyak ya tinggal copy paste aja terus jangan lupa apa namanya nanti ada return tabel oke ini sekalian saya copy ya nah ini nah masalahnya ketika insert itu kita gak tahu pasti apa yang terjadi bisa jadi datanya yang di insertkan ke database atau data yang ditambahkan ke database salah dan sebagainya kita gak tahu kita bisa pakai try catch kita bisa menangkap apa errornya ya ini aja nah nah yang berpotensi error itu kita masukkan di dalamnya catch eh sorry di dalamnya try berarti begini yang ini ya ini kita cut kita taruh disini nah itu aja kita rapikan return tabel ini jadi error ya karena kita mendefinisikan ini variable tabelnya di dalam try ya ini kita keluarkan aja ini kita cut ctrl x taruh disini nah kira-kira begini simple saja gitu nah sekarang tabelnya kita isi gitu ya kalau kalau kemarin kan tabelnya ini kita isi dari apa hasil rows of objects ini ya nah kalau ini kan kita tidak perlu data dari database kita akan cukup apa tabel ini cukup mengeluarkan insertnya benar apa salah gitu kalau benar berarti masuk di block try ini kalau salah nanti masuk di block catch ini ya nah berarti disini bisa kita bikin apa program gini aja tabel yang ke 0 ya kan ini tipenya re kan disini ya kita isi sembarang kan boleh kalau dia sukses maka tabel yang ke 0 saya isi status sukses seperti ini terus tabel yang ke satu saya isi apa ini misalkan saya isi jumlah baris yang tersimpan harus simpan ini saya tambahkan ini row count ini berarti jumlah baris yang tersimpan berapa seharusnya satu kan ya karena data yang kita insert pasti nanti satu satu baris gitu ya nah kalau dia masuk ke catch berarti ada error ketika mengisikan atau menyimpan data ya sama saya kasih gini tabel yang ke 0 saya isi apa ini statusnya gagal misalkan gitu ya nah gitu ya atau error misalkan ya terserah ya nanti ya kemudian tab tabel yang ke satu misalkan saya isi status errornya ya status errornya apa ya gini aja tinggal saya tambah ini eh sorry bukan petik ya yang ini yang tanda ini bukan petik ya terus ini saya kasih dollar ini variabel errornya bisa copy kita taruh nah tidak ini aja nah seperti ini kurang lebih fungsi insertnya oke ini saya simpan dulu ya BG modelnya nah kemudian saya ke block TS nah di block TS ini yang PG model tadi yang function insert saya eksekusi gitu berarti insertnya saya gunakan untuk mengganti yang response body ini caranya gini aja kita definisikan variable katakanlah saya kasih nama hasil ya sama dengan insert itu ya ini masih merah auto import ya biarin nah ini otomatis akan ke import ya nanti ya coba kita cek di atas ini import insert select from PG model nah sudah otomatis ke import ya kita kembali ke bawah nah kemudian di insert ini karena tadi pakai asinkronus berarti di depannya sini perlu ada white gitu ya white nah terus insertnya kita lengkapi nah di dalam insert ini butuh apa namanya butuh ini butuh query config tadi ya berarti ini kita tambah ini aja cuma ini kok ada promise ya minta promise any seperti ini nah ini harusnya di PG model kita lengkapi ya kalau yang deno versi 1 dulu tidak masalah tapi kalau di deno versi 4 harus lengkap ya kita lengkapi di PG modelnya oke kita kembali ke PG model kemudian di function insert ini kita tambahkan gini titik 2 disini ya diantara kurung kurawal eh sorry kurung tutup ini sama kurung kurawal di belakangnya function ya ini kita tambahin titik 2 terus promise miss yang ini ya terus tanda ini lebih kecil lebih besar kita kasih tipe data ini kita bikin re sudah tambah itu aja ini yang select sekalian ini saya copy kemudian kita taruh di sini nah ini aja sih tambahnya ini memang kalau di deno yang versi baru kita disuruh untuk melengkapi kayak begini kalau di deno yang versi 1 kemarin tidak apa tidak seketat ini ya oke ini tambahan di pg modelnya ini bisa kita simpan dulu ya ctrl s oke kita kembali ke controller yang ini kita akan lengkapi ini kita isi text dan argument sesuai dengan formatnya query config ini kita enter aja kemudian ini kita isi text nah textnya ambil dari mana dari tsql kan ya nah gini petiknya jangan lupa kemudian tsql yang mana yang ini tadi yang ins user ini tadi nah ini kita copy nah kita taruh disini gitu kemudian kita kasih koma baru disini argumennya berarti args ya titik 2 ini kita kasih ray juga nah susunan argumennya ini ini harus sama dengan susunan buildnya kalau di sql susunan buildnya kan ini pertama kan username di tengah-tengahnya full name terakhir password ya kan berarti nanti susunan argumennya juga harus kayak begini ya oke balik sini ya nah ini paling depan apa ini username kan ya username yang ini antara username ini kita simpan di nama user tadi berarti susunan yang paling depan ini nama user kemudian di tengahnya adalah nama lengkap ini kan ya atau full name paling belakang adalah pwd sudah gini aja oke nah kemudian setelah proses insertnya sudah maka kita cek ya pakai if aja if apa ini hasil ya hasil hasil tadi kan re yang ke 0 menunjukkan statusnya sukses atau gagal kan gini berarti re yang ke 0 gini kita sama dengankan kalau statusnya sukses ini tadi kan ya tulisannya coba di cek di pg model sukses oh iya sama grup besar kerjanya harus disamakan ya saya kopikan nah kita sama kalau sukses dia memproses apa nih itu kalau gagal nah dia memproses apa kan gitu aja logikanya oke lah sementara saya bikin gini kalau sukses berarti saya respon aja ya ke body sementara ya berarti respon dot body sama dengan saya isi sukses menyimpan data ke database aja ya jangan lupa titik koma kalau ternyata gagal berarti apa nih nah kita kembalikan aja ke menampilkan form sign up tadi berarti saya redirect aja ya berarti gini respon dot redirect 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 mana nih dia balik ke pom daftar lagi redirect dirinya sendiri gitu ya ke function ini tadi cuma dia menampilkan yang block ini itu ceritanya sampai disini bisa dipahami ya logikanya ya oke sementara ini kita simpan dulu baru nanti kita tes di browser oke udah kristat ya nah sekarang kita buka browser ini tadi pom apa pom daftarnya ya nah kemudian ini kita isi datanya misalkan nama lengkap saya isi Eko Heri Tanto nah ini ya email saya isi ekoheri at gmail.com kemudian passwordnya saya isi 1234 gitu ya ini saya klik sign up nah muncul sukses penyimpan data ke database kita cek di pgadmin ini selectnya saya jalankan lagi ya nah ini sudah nambah datanya tadi awalnya kan datanya eko.gmail.com ini sudah nambah ekoheri.gmail.com gitu ya oke kita sudah berhasil menyimpan data nah sekarang kasusnya saya tambah ya kalau data yang disimpan sukses kalau misalkan datanya gini saya kasih studi kasus ya misalkan ada orang mendaftar ini katakanlah namanya eko pambudi misalkan ya nama lengkapnya eko pambudi kebetulan emailnya eko at gmail gitu padahal tadi kita tahu eko at gmail ini sudah ada di sini sebagai primariki ya harusnya kan tidak boleh sama ya ini ada nama user yang sama eko at gmail.com passwordnya sembarang ya ini ini seharusnya kalau disimpan ini gak boleh gitu kan gak boleh ada nama user yang ganda coba kita cek apa yang terjadi kalau misalkan ada nama user yang double kita klik sign up kembali lagi ke form daftar cuma ini kosong kita cek di database gak ada nambah baru padahal sebenarnya dia error ya yaitu error errornya itu duplicate apa namanya primary key harusnya gitu cuma di program tadi belum kita tangani ya oke nah untuk penanganannya kita bisa menambahkan state gitu nah disini tadi saya kembali kesini ya di parameternya function ini kan kita dari kemarin-kemarin ini kan pakai request response dan seterusnya ya nah seperti ini nah ini masuk dalam bagian atau kelas konteks sebenarnya ya konteks konteks ini isinya tidak hanya response sama request masih ada response sorry masih ada state jadi konteks itu punya bagian itu response request state cookies dan lain sebagainya nah semua variable yang apa yang kita tampilkan untuk global semua kejadian di function ya itu bisa kita daftarkan di state gitu nah caranya gini aja di belakangnya request ini kita tambahkan state seperti ini di error biarin aja karena tipe datanya belum kita definisikan ya ini tambahin state juga seperti ini tipenya any nah gitu aja nah state ini kita manfaatkan untuk menyimpan status errornya tadi langsung praktek aja ya ini saya bawa kebawah kemudian state kita alokasikan disini di atasnya response redirect jadi kita bikin state apa namanya pesan error misalkan gitu ya pesan errornya ini kita isi tadi hasil yang ke satu ini nah tadi kan kalau kita lihat disini kalau ada error kan tabel yang ke 0 berisi gagal kemudian tabel yang ke 1 berisi status errornya apa itu kalau ada kesalahan ya kita kebalik sini berarti ini pesan errornya ini bisa kita isi hasil yang ke satu yang ini kan hasil yang ke satu ini sudah gitu aja kemudian disini kalau sukses berarti tidak ada pesan error kan state pesan error ya kita isi kosong aja sudah ini aja oke nah dari state ini nanti kita manfaatkan untuk menampilkan apa keterangan di pas menampilkan form ini itu aja logikanya nah state nya kita panggil disini itu aja kita bisa bikin pengecekan ya berarti if ini kan if state apa tadi pesan error pesan error ini tidak sama dengan berarti not sama dengan undefined berarti dia terdefinisikan gitu seperti ini n apa namanya state pesan error tidak sama dengan kosong ini kasih kurung gini ya eh sorry gini kurung kurawalnya disini nah ini ya nah kita bisa bikin variable diatasnya gini kasih variable apa let sign up error misalkan ya kita isi kosong dulu tipunya string ya gini kita kasih kosong dulu kemudian disini sign up error kita isi state titik pesan error nah ini nah kalau sudah kita bikin begini berarti bisa kita tambahkan di sini di data juga boleh atau di mana ya di subview juga boleh kita coba di data aja ya berarti di bawahnya block info kita tambah apa ini status sign up itu kita isi sign up error seperti ya eh sorry tidak usah titik koma sign up error tadi kita ambil dari sini kemudian isinya sign up error kita ambil dari state nya tadi itu logikanya nah nanti ini yang kita limparkan ke status sign up gimana status sign up ini berada di dalamnya data ya gitu kurang lebih ya nah tinggal kita tampilkan data status sign up tadi di sign up dot ejs gitu kira-kira bisa dipahami ya sampai sini ya mudah-mudahan tidak bingung ini oke kita modifikasi di sign up ejs di bagian sini ya di atasnya pom ini juga boleh kita tambahkan apa p gitu aja ini kita cek kita cek gini oke ini aja oke lebih kecil persen persen nah gini e apa tadi data apa tadi variabelnya status sign up ini kita copy aja data status sign up tidak sama dengan kosong gitu kan kalau data status sign up nya tidak kosong berarti ini maka nanti akan menampilkan data disini menampilkan statusnya berarti gini lebih kecil persen persen ini ya sama dengan data status sign up nah kemudian kurung kurawal nya ini mana di bawahnya P ini aja ya persen persen ini ya kurung kurawal tutupnya ya udah ini aja berarti nanti kalau ada error di pasang up nanti akan muncul statusnya disini jadi tidak kosong oke ini kita simpan dulu ini juga kita simpan terus ini kita simpan biar terestart ini sudah terestart nah tapi sebenarnya di port 8000 oke kita cek di browser kemudian lagi ke sini saya ngisikan nama lengkap eko pambudi tadi ya nah ini nama usernya eko at gmail.com harusnya gak boleh ya harusnya error ya kemudian passwordnya 1234 oke saya klik sign up loh kok malah error apa ini bentar untuk reference data is not defined oh ya ya ini data status sign up ini kan harusnya kan bisa membaca dari ini tadi ya padahal sign up ini form sign up EJS ini kan menjadi anaknya dari boom EJS EJS ya kan coba di cek buka lagi home EJS yang ini loh nah ini ini nah yang ini loh yang bagian ini include subview nama file nah ini kan data yang yang apa yang kita kirim dari dari sini dari mana dari sini tadi ini ini kan akan diterima oleh home EJS ini kan nah sementara data yang dari home EJS ini belum pernah kita kirimkan ke sign up ya jelas saja ini data di sign up gak ini gak kebaca gitu kan nah seharusnya di sini pada saat include subview nama filenya ini ini datanya harus kita lempar gitu kan berarti ini bisa kita tambah data ini maksudnya data yang data yang ini ya data yang dikirimkan ke sign up ya yang ini data yang dikirimkan ke sign up ngambil dari mana ngambilnya kan dari data ini tadi kan ya data yang dikirimkan dari kontrolernya berarti ini kita isi data titik 2 apa ya data gini aja ini data dari kontrolernya ya kan kemudian kita simpan di data yang di bong ECE itu atau mungkin gini lah daripada bingung ini saya bikin sub data kita akan gini ya ini bisa dibahami ya sub data ini ngambil dari data data ini dari controller yang belakang ini sub data ini variable baru nah nanti berarti di sign up ini disini ini bukan data ya berarti ngikut sub data tadi berarti gini sub data ini sub data sudah gitu aja oke ini kita simpan ini kita simpan ya oke ini kita simpan biar gerestart nah sudah gerestart ya oke sudah ya sudah gerestart kita kembali ke browser ini kita jalankan lagi nah sudah bisa lagi ya ini tadi apa eko pambuki ya nah kayak gini kemudian ini emailnya eko 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 email.com kan passwordnya 1234 oke saya klik sign up nah muncul muncul keterangannya postgres error duplicate key value bla 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 gitu ya nah ini akhirnya kalau begini kan orang jadi tahu ternyata pas insert tadi ini ada error duplicate key gitu akhirnya orang gak bingung gitu ya oh ternyata datanya error sudah ada user username yang ada di database gitu kira-kira oke itu logikanya state gitu ya jangan bingung ya jadi kita nambah satu variable state disini nah state ini bisa kita manfaatkan untuk ini untuk passing data seperti ini ketika ada dua rute yang berbeda maka kita bisa menyimpan informasi antar rute itu pakai state oke itu kira-kira materi video episode 9 ini terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati